Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Hai umurnya kurang lebih nih 7 bulanan, tapi udah dilatih sih, waktu itu beli dari 24 bulanan, kurang lebih. Dulunya sih enggak kayak gini, kalau enggak salah dia butuh latihan satu minggu sih, satu atau dua minggu, sempurnanya sih setelah sebulanan. Nah, tergantung karakter burungnya sama jenis burungnya, kadang kan ada burung itu yang takut, kalau yang awalnya udah penakut mulu, yang udah kena trauma, dia juga susah buat kayak gini. Tapi, dan untuk kemuliaan juga yang trauma bisa, burung yang udah trauma masih bisa berhati, tapi ya itu sabar, ini juga sabar. Nah, biasanya dia kalau udah yang pertama kayak gini, sisanya agak lama nih, untuk burung antuk obay. Oke, obay dan sejenisnya yang segede-gede gini, tapi kalau kayak ripsoroputo, bapivis, itu dia sekali makan, pulang ke tangkeringan, dia balik lagi juga cepat. Kalau yang ini dia, kayaknya nelen dulu deh, karena badannya itu kan kecil. Kalau ada yang mau nanya sesuatu tentang burung hantu atau binatang yang lain, komentar aja di bawah ya. Ntar kita sama-sama belajar, sama-sama belajar ya, bukan yang ngajarin niatnya. Tulis aja di kolom komentar, atau mau minta bikinin video uploadan yang lain, misalnya strik seroputo, atau klinci misalkan, atau burung pak. Itu juga, gak apa-apa ngomong aja, soalnya kebetulan di rumah juga ada nih temen-temennya Oli itu, bukan cuma burung hantu. Bukan hanya strik seroputo, tapi di rumah kita itu ada burung pak, ada klinci, ada macem-macem juga. Oke, next video, bye-bye.